Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah teman-temanku setelur ku ketemu lagi dengan saya Jakarta Fleischer Dan di kesempatan video kali ini dapet pasien lagi ya lor Ini HP Infinix Hot 9 Play, kondisi gambarnya masih bagus Dan touchscreennya pun masih lancar jaya ya lor Dan ini minta diganti kaca glassnya, outer glassnya Dan ini langsung saja kita bongkar dulu untuk mengganti kaca glassnya Dan tadi kaca glassnya udah saya siapkan yang original ya Tadi dapet copotan dari handphone yang LCDnya pecah Tapi outer glassnya masih bagus saya ambilkan dari copotan yang original Jadi ntar LCD ori ketemu outer glassnya ori lagi Jadi hasilnya biar mantul ya lor Kalau ada copotan ori seperti ini lebih bagus ya Daripada kita beli yang baru Kualitasnya tetap masih bagus Yang copotan original Ini kita bongkar dulu mesinnya Untuk tipe Infinix Hot 9 Play ini lumayan panjang Ini sambil saya panaskan di alat aspirator Terus saya buka baterainya menggunakan pencongkel Tapi yang tumpul ya Jangan yang tajam Kalau yang tajam baterainya bisa keluar asapnya Ini langsung saja ya Kita bersihkan dulu Lem-lemenya kita bersihkan Kita rapikan Terus saya panaskan lagi di alat aspirator Dengan suhunya 75-80 derajat Untuk memanaskannya Ini sambil memanaskan Saya kasih lem ulang dulu di baterainya Kasih double tip warna merah Merak 3M ini Kita tunggu beberapa menit Agar LCDnya mudah dilepas Kita siapkan peralatannya dulu Pencongkel ini Pencongkel bagian pinggir Ini kayak semacam Ceseng tipis Seperti itu kayak aluminium Ya kita di bagian pinggirnya Kita rabah seperti ini Kita cari peluang Untuk membuka bagian LCD-nya Di bagian pinggirnya Ini kalau yang di bagian atas retak parah Hati-hati ya Di bagian atasnya Karena yang di bagian retak parah Usahakan pelan-pelan Karena resikonya tinggi Setelah teman-teman bisa memasukkan Mika tipis seperti saya ini Di bagian pinggir Kita memulai Menjalankan mikanya pelan-pelan Seperti ini Pelan-pelan saja Yang penting sukses Slow Terus di bagian atas Yang di bagian pecahnya Hati-hati ya Sambil saya oleskan sedikit-sedikit Menggunakan thinner itu ya Itu menggunakan thinner Agar Mika saya bisa Berjalan lancar Menembus lemnya Pelan-pelan saja Yang penting kerjaan beres Pelan-pelan slow Biasanya agak susah Di bagian yang retak ya Tapi kita tetap slow Pelan Ini sambil saya nyalakan ya Masih utuh Kondisi LCD-nya Tinggal di bagian bawah nih Lalu ya Sambil saya tes Toskin-nya masih lancar Saya buka lagi baterainya Terus saya lanjutkan Pelepasan LCD-nya Jangan lupa di bagian Bawah ini ada soket Ini ya Soket Apa namanya USB Soket charger Penghubungnya lewat LCD Jadi menggunakan fleksibel lagi Fleksibelnya langsung menyatu Di LCD-nya Hati-hati Untuk pelepasannya Di bagian bawah Soket di Buat bagian bawahnya Kita lepas terlebih dahulu Setelah sukses Pelepasan LCD Langkah selanjutnya Seperti biasa Kita menggunakan Kawat Baja Ringan Kawat baja ini namanya ya Ukurannya 0,06 mm Terus Separator saya Merknya biasa Suhunya di 75 derajat Terus kita mulai Di bagian bawah ya lor Karena di bagian atas Banyak retakannya Saya mulai di bagian bawah Usahakan untuk Untuk pelepasan kaca glassnya Atau touchscreen Usahakan di bagian yang Tidak ada Retakan Kalau ada retakan Dipilih di bagian yang Retakannya sedikit ya Jangan di bagian yang Retakannya banyak Untuk menghindari Polarisernya Ter Angkat ya Untuk kalau kita Asal Ngelepas Memisahkannya Seperti ini Kalau Asal-asalan Polarisernya bisa Ikut ya lor Jadi untuk Perlepasannya Harus Santai Kita Cari Bagian Kaca yang Tidak Parah Retakannya Kita mulai Di bagian itu ya Jangan dimulai Di bagian yang Retaknya parah Ini udah sukses Saya pisahkan Kaca glassnya Terus langkah berikutnya Kita akan Membersihkan Lem oknya Ya lor Kita bersihkan Biasa Saya menggunakan Alatnya manual-manual aja Selama masih bisa Menggunakan tangan Saya pakai tangan ya lor Sebenarnya ada alatnya Untuk Mengelupas Sisa lemokanya Kalau teman-teman Gak punya Jangan sedih Bisa masih menggunakan Jempol Seperti saya Tinggal kita putar-putar Seperti ini Kita tarik-tarik Kalau Keras Tinggal kita panaskan Sebentar lagi Di alat respirator Baru kita tarik-tarik lagi ya Jadi Dengan alat-alat Sederhana Sebenarnya bisa Tanpa Menggunakan Bubble remover pun Bisa ya lor Asalkan Cara pemasangannya Benar Tapi kalau teman-teman Punya bubble remover ya Dipakai juga tidak apa-apa Karena lebih mempermudah Pekerjaan ya Ini Sudah saya Bersihkan Tinggal kita Lap lagi Dengan menggunakan Tiner Biar Flag-flag Lemnya ini Hilang semua Biar LCD-nya Pincelong lagi Saya bersihkan Semaksimal mungkin Biar debu-debu Dan flag-flag Di LCD-nya Bisa bersih lagi Agar proses penempelannya Lebih Mudah Dan tidak ada Debu-debu yang kelihatan Ya lor Ini setelah saya bersihkan Terus saya Menggunakan frame-nya Untuk mencetak ya lor Untuk mencetak lagi Glass yang akan Saya pasangkan Pelan-pelan Yang penting kerjanya Santai Gak usah buru-buru Masa kerjaan Yang penting Hasilnya sukses Seperti ini Kita presisikan Posisi LCD-nya Di frame-nya Jangan sampai melenceng Kalau melenceng sedikit Gak apa-apa Usahakan Jangan sampai melenceng Kita presisikan dulu Lalu kita bersihkan lagi Biar LCD-nya Benar-benar Kincelong Biar debu-debunya Hilang semua ya lor Bagi teman-teman Yang masih Sampai sekarang Masih belum bisa Terus mencoba ya Semakin banyak mencoba Semakin banyak pengalaman Saya yakin teman-teman Pasti akan Mudah melakukan hal-hal Seperti saya ini ya lor Dan ini Saya sudah Buka Lem OK-nya Di bagian Kaca glisnya Tadi sebelumnya Sudah saya pasang ya Dan tinggal Saya pasangkan Lem OK-nya Pelan-pelan ya lor Di bagian atas Saya kasih rongga sedikit Biar udaranya Masih ada Dan di bagian bawah Kita mulai Menembakkan Lem OK-nya Kalau teman-teman Tidak punya Bubble remover Lakukan cara Seperti saya ini ya Pelan-pelan Biar tidak ada gelembung Terus kita presisikan Biar tidak melenceng LCD dan Gaca glisnya Kalau teman-teman Pelan-pelan Sabar Saya yakin Tidak usah pakai Bubble remover pun Hasilnya akan Bagus maksimal Tanpa lampu V Tanpa bubble remover pun Bisa ya Saya Karena saya bisa melakukan Mangkanya Saya bilang bisa ya Kalau untuk mempercepat Pekerjaan Saya biasanya Juga memakai Bubble remover Tapi untuk Praktik-praktik Seperti ini Di tutorial Saya melakukannya Dengan sabar Dan pelan-pelan Tanpa bubble remover pun Hasilnya tidak ada gelembung ya lor Seperti ini Pelan-pelan Pasti Pelan-pelan Pasti Dan hasilnya pun Memuaskan ya Tidak menggunakan Bubble remover pun Atau apapun Memuaskan hasilnya Dan angka selanjutnya Tinggal kita Pasangkan ya lor Kita lem ulang LCD-nya di frame-nya Menggunakan lem T7000 Warna hitam Kita ratakan Terus kita Pasangkan lagi LCD-nya di frame-nya Terus kita rapikan lem-nya Menggunakan Jari-jari kita Untuk mempresisikan lem-nya Biar Tidak berserakan Kemana-mana Ya seperti ini Step by step-nya ya lor Jadi teman-teman Yang masih Sampai sekarang Yang sudah lama Berlangganan video Di youtube saya Masih belum bisa Saya doakan Moga-moga cepat bisa ya lor Prosesnya Insya Allah Dikit demi sedikit Teman-teman Pasti akan paham sendiri Karena sering melihat Tutorial Ataupun praktek langsung Dan ini tinggal Saya pasangkan Baterai-nya Alhamdulillah Sukses Coba kita Cas dulu Alhamdulillah Masuk Dan tinggal kita Rakit ulang semua ya lor Kita rakit ulang semua Kita kembalikan lagi Tutup-tutupnya Kita buat lagi Dan Alhamdulillah Telah menghasilkan Uang yang cukup Lumayan ya lor Dengan Perjuangan Beberapa Menit tadi Total Proses pengerjaannya ini Sekitar 1 jam ya Untuk di video ini Tidak ada 1 jam Karena dipercepat Tinggal kita pasangkan lagi Dan tinggal kita Terima hasilnya Tinggal kita Tulis nota Besok yang punya datang Kita dapat duit ya lor Untuk Hasilnya ya Lumayan ya lor Karena ini tingkat Kesulitannya juga Lumayan Jadi untuk tarifnya Lumayan ya Dan Alhamdulillah Tinggal kita pasangkan Tutup belakangnya Infinix Hot 9 playnya Sudah kembali Menjadi baru lagi Dan terpasang Dengan kaca glass Yang ori lagi Jadi untuk Keseluruhan HP ini Masih menggunakan Spebat yang ori lagi Dan ini saya tes Masih normal Toskinnya normal Gambarnya masih Bening semua Mantap Hasilnya bening Mulus seperti Di pabriknya lagi Dan ini Kat